Kali ini kita bahas soal apa saja manfaat atau peranan kris bagi masyarakat Jawa Salam Rahayim, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Kali ini kita bahas soal apa saja manfaat atau peranan kris bagi masyarakat Jawa Seperti yang kita tahu, kris merupakan salah satu warisan atau peninggalan leluhur yang memiliki nilai dan peranan tersendiri Awalnya, bentuk dasar kris dimaksudkan sebagai senjata tusuk atau senjata tikam, jarak dekat Namun dalam perkembangannya, kris tidak lagi hanya berperan sebagai senjata Kris perlahan menempati peranan sosial, yang mana peranan sosialnya ini lebih dominan dibandingkan fungsi teknisnya sebagai senjata Termasuk peranan atau manfaat kris yang pertama adalah sebagai lambang spiritual Keris dianggap mewakili hubungan yang selaras antara seorang hamba dengan Tuhannya Itulah mengapa keris sering kita temui dalam berbagai upacara adat Kemudian yang kedua, keris juga memiliki manfaat psikologis yang memotivasi atau mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku Sebagai contoh, seseorang bisa muncul keberaniannya karena memiliki keris pasopapi Lalu yang ketiga, keris juga memiliki peranan politik Contohnya adalah keris yang diserahkan Paku Buwono untuk mengakui kedaulatan Kesultanan Yogyakarta Selain peranan politik ini, keris pada masanya juga berfungsi sebagai simbol status sosial Inilah peranan yang keempat Sebagai contoh saja, keris berdapur pasopati lazim dimiliki oleh para prajurit Sedangkan keris berdapur sengkelat lazim dimiliki oleh para raja dan bangsawan Selanjutnya, atau yang kelima, keris juga berperan sebagai media komunikasi Keris mampu membawa muatan pesan yang isinya dapat ditangkap dalam sistem budaya masyarakat Jawa Bukan berarti bahwa keris dapat bertindak selayaknya telepon Tetapi keris dapat dijadikan media untuk menurunkan atau mewariskan suatu nasihat dari generasi terdahulu Sedangkan yang keenam, keris bermanfaat juga sebagai media untuk mengekspresikan kesenian Sebab, keris diciptakan atas dasar kaedah-kaedah keindahan Dimana sang empu berekspresi melalui dapur dan pamornya Untuk manfaat atau peran yang ketujuh, keris bertindak juga sebagai suatu komoditas Yang diproduksi dan diperjual belikan Lalu yang kedelapan, peran keris adalah sebagai pelengkap busana Dalam hal ini yang dimasuk tentu adalah busana tradisional Sedangkan yang terakhir, keris juga memiliki peranan magis atau mistis Yang sampai sekarang masih diyakini sebagian masyarakat Termasuk diantaranya adalah keris semar Contohnya yang anda lihat di layar ini Disebutnya keris semar kuning atau jimat keris semar kuning Karena memang berukuran kecil dan dapat disimpan selayaknya jimat Secara turun-temurun, keris semar dipercaya sebagai serana pengasihan Untuk daya tarik ia, kepercayaan diri dan dibawa juga ia Serta agar harmonis rumah tangganya Kalau yang ini, maka peranannya memang tidak lagi sebagai senjata Melainkan sebagai pendukung hajat atau keinginan Supaya lebih dikasihi dan dipercaya orang Bagi anda yang tertarik untuk mendapatkan keris semar ini Boleh hubungi nomor yang tertera di layar Sampaikan saja bahwa anda ingin mendapatkan keris semar sebagai pegangan Syaratnya apa saja dan cara pakainya bagaimana nanti diajarkan Lengkap dengan doa khusus untuk mengarahkan kerisnya sesuai keperluan anda Lalu bagaimana? Jika anda sudah punya keris semarnya tapi belum tahu cara pakainya Ini cukup sering ditanyakan kepada saya Jika anda sudah ada keris semarnya Namun keris semar tersebut belum pernah diselaraskan energinya dengan diri anda Maka itu berarti memang belum siap dipakai Perlu diselaraskan dulu Cara penyelarasannya bisa dibantu dari sini Cukup hubungi nomor yang tertera di layar Dan sampaikan bahwa anda ingin menyelaraskan energi keris semar Dan bila anda ingin tahu pengalaman mereka yang sudah pernah menggunakan keris semar seperti apa Bisa anda simak sebagai berikut Harapannya semoga anda pun mendapatkan hasil yang serupa atau bahkan lebih Sesuai yang menjadi kebutuhan dan keinginan anda Sambil disini kurang lebihnya itulah 9 fungsi, manfaat, atau peranan keris bagi masyarakat Jawa Dari saya cukup sekian Terima kasih banyak yang telah menaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya